selamat menikmati hello teman-teman pecinta RC atau hobi remote control dimanapun berada berjumpa lagi dengan saya Ari nah di kesempatan kali ini saya akan nge-review jadi ini di depan saya ada salah satu sampel yaitu dari RC-RGT nah ini RC-RGT ini udah saya upgrade ya teman-teman di bagian bodinya yang tadinya modelnya FJ Quizzer saya upgrade ke model Rubicon yang hardbody pokoknya nanti kita review semuanya ya teman-teman tetap stay dan ikuti videonya nah ini adalah salah satu model keluaran RGT ya seri X86120 skala 110 nah cuman untuk bawaannya itu kan ini bodinya FJ Quizzer ya jadi saya udah upgrade ke hardbody model Jeep Rubicon oke kita lihat apa aja sih yang udah saya ubah sebenarnya nggak terlalu banyak saya ubah hanya di bagian bodi dan di bagian shock mungkin ada penambahan di upgrade lagi ya dari tower shock atau body mount atau dudukan bodinya kita lihat lah kita bongkar ini saya kebetulan untuk pemasangan bodinya saya menggunakan sistem magnet nah seperti ini teman-teman oke nah ini magnetnya ya depan belakang ada dua nah ini untuk di sasisnya dan juga saya ada penambahan di lampunya ya lampunya udah saya upgrade jadi ini saya nambahin lampunya dipungsikan semua cuman ini kabelnya belum saya rapihkan nah ini untuk di bagian sasisnya seperti ini penampilannya teman-teman jadi untuk di sasis RGT dari yang X86120 ini masih original bawaannya termasuk ESG-nya bawaannya udah waterproof terus untuk ini gearbox-nya cukup keren ya cukup realistik jadi menggunakan double speed transfer gearbox nah ini transfer gearbox-nya wah pokoknya mantep nih dari RGT ya terus untuk di servonya juga udah di depan di atas lagi ya jadi bukan di bagian gardan nah ini untuk secara keseluruhan di bagian sasis oke lanjut nah ini untuk di bagian sasis rangkaian sasis di bagian bawahnya untuk ini juga gak ada yang saya ubah termasuk Excel gardan depan belakang bawaan RGT-nya aslinya gak saya upgrade untuk casingnya rumah gardannya berbahan plastik cuman untuk kepalanya ini bonggonya berbahan logam udah besi ya dan gear dalamnya udah baja ya jadi secara keseluruhan hampir sama dengan merek-merek lain seperti ini ini untuk join koppel drape shape-nya juga campuran ya ini berbahan besi baja kayaknya ya ya cuman tengahnya ini plastik tapi ini cukup kuat ya teman-teman karena untuk link kaki-kaki udah besi terus di servonya di lengan servonya juga berbahan metal cakep nah ini udah saya upgrade lagi untuk bumper depan saya menggunakan metal juga dari KX original ya untuk di bumper depannya untuk shocknya juga absorber shock ya jadi menggunakan sistem oil untuk shocknya jadi udah di upgrade lagi sih untuk shocknya jadi untuk RC ini kalau ada yang minat saya lepas harganya di 5.500.000 untuk bumper belakangnya juga udah full metal ya cakep oke seperti ini jadi ini aja ya teman-teman untuk elektrik masih original RGT jadi untuk bodinya saja yang sudah saya upgrade termasuk untuk di body mount atau tower shocknya ini menggunakan SCX10 udah saya upgrade nah jadi untuk pemasangan bodinya menggunakan sistem magnet jadi sangat simple dan mudah oke seperti ini teman-teman tampilannya jika teman-teman minat ingin membeli atau meng-upgrade RGT yang X86120 bisa hubungi saya atau langsung cek di keranjang kuning ya kalau yang minat sampai berjumpa lagi dengan saya Ari itu saja di lain waktu dan kesempatan seperti biasa kita nge-review tentang hobi RC Oprod Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye teman-teman Sampai jumpa